Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Nah, perkongsian hari ini adalah berkaitan dengan nama dua bekas Perdana Menteri yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Sri Najib Razak Dalam satu artikel ada menyebut berkaitan dengan membuka lembaran baharu untuk dua bekas Perdana Menteri ini untuk menjalankan satu lagi kerjasama yang padu untuk rakyat, untuk Malaysia Nah, di dalam sebuah artikel yang bertajuk penyokong bosku mahu Najib Muhyiddin kembali bersatu Oke, setelah saya melihat artikel ini persoalan pertama yang timbul di dalam pemikiran saya adalah kalau perkara ini nak direalisasikan nak dijadikan kenyataan pertama sekali kita kena fikir secara rasional bahwa Najib Razak perlulah bebas supaya apa yang dinyatakan di dalam artikel ini akan menjadi kenyataan segeranya Najib Razak juga mahu menyalinkan menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Muhyiddin Yassin Nah, tentang apa-apa yang amat dihormati adakah di sini Muhyiddin Yassin segeranya perkara ini benar mahukah Muhyiddin Yassin untuk membantu Najib Razak keluar daripada penjara ataupun mungkin Muhyiddin Yassin juga berkempen untuk mana-mana gerakan untuk membebaskan Najib Razak Nah, saudara-saudara di dalam artikel ini penyokong Datuk Seri Najib Razak penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak atau dikenali sebagai bosku meletakkan harapan agar bekas Perdana Menteri itu dan Tan Sri Muhyiddin Yassin membuka lembaran baharu dan bergerak bersama demi negara serta rakyat Presiden Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berpandangan Malaysia akan lebih hebat jika dua bekas pemimpin nomor satu negara itu bersatu ketika rakyat sedang berdepan masalah ekonomi dan kos sara hidup Nah, seperti yang saya kata tadi persoalan yang pertama kalau perkara ini nak dijadikan kenyataan kenalah Najib bebas daripada penjara dan yang kedua pula adakah dengan kerjasama ini PAS juga akan bersetuju bahwa Muhyiddin Yassin Presiden Bersatu menjalankan hubungan atau menkerjasama bersama dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak itu pun menjadi persoalannya juga saudara-saudara adakah mungkin Najib Razak dan Tansri Muhyiddin Yassin akan menubuhkan parti baru sekiranya Najib Razak dapat dibebaskan dalam masa yang terdekat ini Nah, saudara-saudara di dalam artikel ini beliau menyerahkan perkara itu selepas Muhyiddin yang juga pengurus IPN mendoakan kesembuhan Najib yang kini sedang dirawat di Hospital Kuala Lumpur HKL akibat COVID-19 negara akan menjadi lebih hebat jika dua figura ini bergabung saya yakin harga bahan keperluan asas akan naik lebih tinggi apabila minyak diesel ditarik subsidi dan cukai perkhidmatan SST naik 8% katanya dalam satu kenyataan beliau berkata sudah 7 tahun penyokong Tegar Najib menanti saat tersebut dan akhirnya ia terlerai selepas Muhyiddin secara terbuka mendoakan Najib dalam pada itu Ketua Cawangan UMNO Kampung Melayu Batu Kev Selatan itu yakin UMNO akan kembali kuku selain Najib berada semula di arena politik tanah air sekiranya bersama dengan Perikatan Nasional kita tunggu pada PRU akan datap tetapi momentum harus kita mainkan kepada GPS dan GRS percayalah kita akan gambling tenaga untuk bersama PN ayo kita ke sana jangan tunggu lagi ingatlah berpeganglah pada Jumat Muhyiddin buat pertama kali secara terbuka bertanya kabar dan mendoakan kesehatan Najib yang kini disahkan positif COVID-19 kemas kini yang dimuat naik ahli parlimen Pago itu menerima pelbagai reaksi positif daripada pengikut-pengikut laman sosialnya keretakan hubungan antara Presiden Parti Peribumi Bersatu dengan Najib bukan lagi rahsia umum terutamanya selepas beliau memilih untuk melawan bekas bosnya itu melalui pendedahan isu berkaitan 1MDB perintetan daripada itu pada 2015 Muhyiddin terpaksa membayar harga mahal apabila disinggirkan daripada jawatannya ketika itu sebagai timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden UMNO Najib kini sudah 14 bulan menjalani hukuman di penjara kajam selepas didapati bersalah menyeleweng dana SRC International Sendirian Berhad nah berkaitan dengan artikel ini saudara-saudara penyokong bosku mahu Najib Muhyiddin kembali bersatu apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya halo semua salam sejahtera Malaysia tontonan-tontonan bapak yang amat dihormati terdapat satu lagi isu hangat hari ini yang saya dapat daripada sebuah sumber ataupun maklumat yang saya dapat hari ini dimana dikatakan polis telah menahan pengguna media sosial yang didakwa ugut menteri pendidikan nah sudah pasti ini satu amaran kepada ramai orang tidak kira siapapun juga rakyat biasa netizen pemimpin politik ahli politik dan siapapun juga yang melakukan benda ini ataupun perkara ini serpasti akan dikenakan tindakan undang-undang satu artikel dari Malaysia kini polis tahan pengguna media sosial didakwa ugut menteri pendidikan seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan berhubung hantaran di media sosial yang mengandungi kenyataan berbaur ugutan jenayah terhadap menteri pendidikan Fadlina Siddiq mungkin kita boleh katakan ini adalah satu tangkapan disebabkan seorang lelaki yang ditahan bagi membantu siasatan berhubung hantaran di media sosial dimana hantaran itu mengandungi kenyataan berbaur ugutan jenayah terhadap menteri pendidikan Fadlina Siddiq mungkin kita boleh katakan tangkapan yang pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia tidak kira daripada kerajaan tidak kira daripada pembangkang kita teruskan di dalam artikel ini pengarah jabatan siasatan jenayah Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata lelaki berusia 28 tahun itu yang disyaki pemilik atau pengendali akaun Twitter Ed Syami Sufi 8 ditahan di Setapa beliau berkata kes itu masih di peringkat siasatan dan Polis Diraja Malaysia PDRM menasihati orang ramai agar tidak membuat spekulasi yang boleh mengganggu siasatan dan setakat ini terdapat 4 laporan polis diterima berhubung isu yang sama PDRM PDRM turut mengingatkan orang ramai agar cakna serta prihatin terhadap isu-isu sensitif terutama yang melibatkan keselamatan dan kegentaran awam ketika menggunakan media sosial menurutnya dalam kenyataan selama pada itu Muhammad Shuhaili berkata suspek telah direman selama 3 hari bermula hari ini dan kes disiasat mengikut seksion 507 kanun keseksaan serta seksion 233 akta komunikasi dan multimedia 1998 artikel ini diterbitkan pada 4 November 2023 yang bertajuk polis tahan pengguna media sosial didakwa ugut menteri pendidikan apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya